Halo sobat-sobatku dimana saja berada Selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PNSB 3K dan juga Honorer Pada kesempatan kali ini Kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian Semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Nah sobat-sobat sekalian Pada video kali ini kembali admin Ingin berbagi informasi terkait masalah Honorer Yang mana Pintaskan masalah non-ASN Gubernur Jateng Ganjar Pranowo minta Mendik Butristek prioritaskan Honorer usia tua Jangan dites seperti graduat Nah mari sobat-sobat sekalian Simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh Agar sobat-sobat dapat menerima informasi ini secara baik Dan tidak gagal paham Namun sebelum admin melanjutkannya Admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian Untuk perkembangan channel ini dengan cara Subscribe dan juga nyalakan loncengnya Nah mari sobat-sobat sekalian Simak informasi ini Menjelang rencana pemerintah pusat Menghapus tenaga Honorer Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Justru memiliki cara sendiri Dalam menuntaskan Permasalahan Honorer Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo mengaku tenaga Honorer Tidak mungkin dihilangkan Atau dihapus begitu saja Menurut Ganjar Pemerintah Daerah atau Pemda Provinsi Jawa Tengah Berharap ada ruang untuk tetap Mengakomodasi tenaga Honorer Dengan skema tertentu Di wilayah kerjanya Menurut Ganjar Pranowo Masih banyak pegawai Yang masa kerjanya sudah lama Namun masih berstatus Honorer Menanggapi hal ini Ganjar mengusulkan Kemendik Putristek Nadiem Makarim Agar pola rekrutmen Honorer Menjadi ASN diubah Ganjar berharap Honorer dengan pengabdian lama Dan usia tua menjadi prioritas Dia meminta Nadiem Untuk tidak melakukan Seperti tes graduat Pada Honorer yang sudah usia tua Kalau mau dites Skillnya saja Kata Ganjar Pranowo Dikutip garutsuara.com Dari link youtube Pada Kamis 11 Mei 2023 Kalau pola seleksinya Seperti yang terjadi saat ini Menurut Ganjar Tidak akan jalan Sangat sulit Honorer usia tua Bersaing dengan usia muda Dalam seleksi tes CAT Kata Ganjar Mereka bisa tersisi Oleh karena usia mereka Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan Untuk sobat-sobat sekalian Semoga informasi ini bermanfaat Dan akhir kata admin ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!